Daulah Abasyah Daulah Abasyah muncul setelah Daulah Umayyah di Damascus runtuh. Daulah Abasyah dipelapori oleh Abu Abbas As-Safa, salah satu keturunan Bani Abbas Paman Rasulullah SAW. Sebelumnya, Abasyah merupakan suatu gerakan anti-pemerintah. Abasyah pertama kali dipimpin oleh Abdullah bin Abbas. Setelah Abdullah wafat, perjuangan dilanjutkan oleh Muhammad. Muhammad pun akhirnya wafat pada tahun 125 Hijriyah atau 743 Masehi. Ia digantikan oleh anaknya, Ibrahim al-Imam. Setelah Ibrahim wafat, gerakan tersebut dipimpin oleh saudaranya yang bernama Abu Abbas As-Safa. Pada tahun 132 Hijriyah atau 750 Masehi, Daulah Abasyah resmi diterima umat Islam dan menggantikan Daulah Umayyah. Tahukah Anda, sistem pemerintahan Daulah Abasyah berbeda dengan sistem pemerintahan pada masa Daulah Umayyah? Nah, sistem pemerintahan pada masa Daulah Umayyah berubah-ubah sesuai perkembangan politik, sosial, budaya, dan kebijakan pemimpin. Sistem pemerintahan pada masa Daulah Abasyah dibagi menjadi lima periode. Di antara lima periode tersebut, terdapat tiga suku yang paling lama memerintah, yaitu Bani Buaihi, Bani Saljuk, dan Bani Abas. Bani Abas hanya berkuasa lebih kurang selama 183 tahun. Sistem pemerintahan Daulah Abasyah secara global sebagai berikut. Satu, periode pertama dimulai dari berdirinya pemerintahan Abasyah hingga pemerintahan Halifah Al-Wasik, tepatnya pada tahun 132-232 Hijriah atau 750-847 Mesehi. Pada periode ini, dalam sistem pemerintahan terdapat pejabat yudikatif, eksekutif, sekretaris negara, kepolisian negara, dan angkatan bersenjata. Dalam lembaga eksekutif, terdapat wazir atau hakim yang memimpin departemen. Dua, periode kedua dimulai ketika Halifah Al-Muqtasim menjadi pemimpin Abasyah hingga kepemimpinan Halifah Al-Muqtadi pada tahun 232-334 Hijriah atau 874-945 Mesehi. Pemerintahan pada periode ini fokus pada perbaikan pertahanan dan kekuatan tentara. Tiga, periode ketiga adalah masa kepemimpinan Bani Buaihi 334-447 Hijriah atau 945-1055 Mesehi. Bani Buaihi membagi kekuasaannya pada tiga bersaudara, yaitu Ali yang memimpin wilayah utara, Hasan yang memimpin wilayah selatan, dan Ahmad yang memimpin wilayah Al-Akhwads, Wasid, dan Bagdad. Empat, periode keempat dimulai pada masa Halifah Al-Muqtadi hingga Halifah Al-Muqtasim 447-590 Hijriah atau 1055-1199 Mesehi. Pemerintahan Bani Abasyah pada periode ini dikuasai oleh Bani Sajok. Pusat pemerintahan dan kegiatan Kilmon berada di Bagdad. Periode kelima adalah ketika Daulah Abasyah tidak dikuasai oleh suku tertentu, yaitu pada tahun 590-656 Hijriah atau 1199 Mesehi sampai 1258 Mesehi. Daulah Abasyah merdeka dengan pusat pemerintahan berada di Bagdad. Akan tetapi, pada masa ini, pemerintahan Daulah Abasyah mengalami kemunduran karena wilayah kekuasaan yang semakin sempit dan lembaga keamanan melemah. Daulah Abasyah mencapai kejayaan dan kegemilangan. Kejayaan Daulah Abasyah dapat melihat dari keadaan kota Bagdad yang ramai serta kemakmurnan masyarakat yang semakin meningkat. Daulah Abasyah mencapai kejayaan, terutama pada masa Khalifah Harun Ar-Rashid dan putranya yang bernama Al-Ma'mun. Pada masa pemerintahan kedua Khalifah tersebut, kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan kesastraan berada pada masa keemasan. Pada masa inilah, pemerintah Islam menjadi negeri termakmur dan tidak tertanggungi hingga dijuluki The Golden Egg. Daulah Abasyah mengalami kemunduran tepatnya sejak masa kekhalifahan Al-Muqtasim. Kondisi tersebut berlanjut hingga Daulah Abasyah runtuh. Kemunduran Daulah Abasyah dipengaruhi beberapa faktor berikut. Yang pertama, luasnya wilayah kekuasaan yang harus dikendalikan. Yang kedua, lambatnya komunikasi dalam kepemimpinan. Yang ketiga, ketergantungan pada militer yang sangat tinggi. Yang ketiga, krisis keuangan karena besarnya pembiayaan militer. Kelima, munculnya beberapa pemberontakan serta pemberontakan yang dilakukan oleh Zens dan Koromita. Yang keenam, konflik aliran pemikiran Islam yang sering menimbulkan pertumpahan darah. Dan yang terakhir, hadirnya tentara Mongol di bawah pimpinan Hula Guhan yang berhasil menguasai kota Bagdad. Faktor-faktor yang memengaruhi kejayaan Islam. Kejayaan Islam dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor-faktor tersebut sebagai berikut. Faktor internal. Faktor internal merupakan faktor dari kalangan umat Islam sendiri. Faktor internal yang memengaruhi kejayaan Islam sebagai berikut. Yang pertama, konsentensi umat Islam terhadap ajaran Islam. Kedua, adanya ajaran Islam yang mendorong umat Islam berlomba-lomba dalam kebaikan dan terus maju. Yang ketiga, Islam sebagai rahmatanil alamin. Empat, Islam sebagai agama dakwah yang mengajarkan keseimbangan antara kehidupan dunia. Faktor external. Faktor external atau faktor dari luar mendorong kemajuan perkembangan kejayaan Islam sebagai berikut. Yang pertama, adanya asimilasi dalam berbagai bidang. Kedua, adanya gerakan terjemahan yang dilakukan dengan menerjemahkan kitab-kitab asing dan menerjemahkan kitab pribadi dalam bahasa asing. Dengan adanya gerakan terjemahan. Umat Islam dapat dengan mudah mempelajari berbagai kitab asing. Selain itu, kitab-kitab umat Islam dapat dipelajari oleh bahasa lain. Yang ketiga, ketaatan umat Islam dalam menyalankan ajaran Al-Quran dan hadis. Keempat, semangat umat Islam dari berbagai penyuruh dunia dalam menerjemahkan ilmu. Misalnya ilmu kedokteran, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu biografi, ilmu kimia, ilmu fisika, dan ilmu fisafat. Yang kelima, para ulama dan ilmuwan yang berdiri sendiri dan menolak menjadi pegawai pemerintah. Dengan cara tersebut, para ulama dan ilmuwan dapat mengembangkan keilmuwan tanpa terikat instruksi dan bagaimanapun. Pemajuan dalam bidang sosial dan fisik. Kejayaan Daulah Abasyah dikenal sebagai puncak kejayaan dan peradaban Islam. Puncak kejayaan tersebut tidak tertandingi, bahkan sampai saat ini. Pada masa kejayaan Daulah Abasyah, mendirikan banyak bangunan. Beberapa bangunan peninggalan fisik tersebut sebagai berikut. Yang pertama, memiliki seni ukir yang indah dan berkualitas tinggi, yaitu keramik dari Samara. Kedua, Madraza Nizamiah dan Madraza Hanafiah di Bagdad, Ishafan, Nisabur, Basrah, Tabaristan, Hara, dan Musul. Madraza tersebut dibangun pada tahun 1067 Masehi oleh Nizam Al-Muluk yang menjabat Perdana Menteri pada masa Khalifah Malisya. Ketiga, Baitul Hikmah, yaitu perpustakaan yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan buku-buku pengetahuan. Dalam Baitul Hikmah terdapat buku-buku kuno dari Persia, Byzantium, Ektopia, dan India. Selain itu, Baitul Hikmah berfungsi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian. Kempat, Maktab atau Kutab, yaitu lembaga pendidikan dasar. Kutab menjadi tempat anak-anak mengenal dasar-dasar bacaan, hitungan, dan tulisan. Serta, para remaja untuk belajar dasar-dasar ilmu agama seperti tafsir, hadis, fikih, dan bahasa. Kelima, Mudna Darah yang berfungsi sebagai tempat pertemuan para ilmuwan dan pelajar. Serta, Darul Hikmah yang berfungsi sebagai perpustakaan. Dan yang terakhir, dibangunnya Menara Walmiah atau Menara Spiral. Kemajuan dalam bidang wilayah dan pemerintahan. Kemajuan pada masa Daulah Abbasiyah menandai puncak kejayaan peradaban Islam. Kemajuan tersebut diamati pada contoh berikut. Pertama, luasnya kekuasaan Daulah Abbasiyah yang meliputi beberapa wilayah hingga menguasai seluruh wilayah Asia Tengah dan Asia Timur. Wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah meliputi Hijaj, Yemen Utara, Yemen Selatan, Oman, Kuwait, Irak, Irak Persia, Jordania, Palestina, Hibanon, Mesir, Tunisia, Azizair, Maroko, Spanyol, Afghanistan, Turki, Pakistan, Cina, dan India. Pada saat itu, Ibu Kota Daulah Abbasiyah berada di Al-Hashimiyah dekat Kupa. Dua, adanya pemindahan Ibu Kota Daulah Abbasiyah, yaitu dari Al-Hashimiyah dekat Kupa ke Bagdad. Pemindahan ini dilakukan untuk menjaga stabilitas negara. Yang ketiga, dibentuknya lembaga konsolidasi dalam pemerintahan. Contoh kebijakan yang dilakukan adalah membuat semacam lembaga eksekutif dan yudikatif, serta mengangkat wazir sebagai koordinator dari kementerian. Wazir pertama yang diangkat adalah Khalid bin Bermak yang berasal dari Bersia. Khalifah Al-Mansur juga menunjuk Muhammad bin Abdul Rahman sebagai hakim pada lembaga kehakiman negara. Dengan kebijakan tersebut, sistem pemerintahan Daulah Abbasiyah semakin maju. Yang terakhir, memperbaiki sistem jawatan pos yang telah ada sejak Daulah Abbasiyah. Perbaikan ini dilakukan dengan meningkatkan dan menambah tugas jawatan pos yang awalnya hanya bertugas mengantar surat, kemudian ditingkatkan dengan ditugasi untuk memantau proses administrasi kenegaraan. Hal ini dilakukan agar Khalifah mengetahui kinerja para gubernur di daerah-daerah. Kemajuan dalam bidang pendidikan. Pada masa Daulah Abbasiyah, ilmu pengetahuan berkembang pesat. Puncak kemajuan berlangsung pada masa pemerintahan Harun al-Rashid dan Khalifah al-Makmun. Kemajuan dalam bidang pendidikan pada masa Daulah Abbasiyah sebagai berikut. Pertama, adanya penghargaan kepada para ilmuwan, yaitu dengan diberikan derajat tinggi dan dibebaskan untuk mengembangkan keilmuan. Kedua, didirikan Beto Hikmah sebagai pusat kajian ilmu pengetahuan. Ketiga, dibuatnya beberapa kebijakan yang mendukung kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan. Di antaranya, adanya penerjemahan karya asing seperti dalam bahasa Yunani, Tersia, dan India. Adanya pengadaan penyusunan buku-buku, diadakannya majelis keilmuan, serta dibangunkannya fasilitas dan sarana pendidikan yang lengkap. Yang terakhir, lahirnya ilmuwan-ilmuwan terkemuka. Terima kasih telah menonton!